Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tinggil, episode ke-6 Seikor kerbu mengamuk di pesangeran Prawoto Di pesangeran Prawoto, Sultan Trenggono sedang bersiap untuk kembali ke demak. Pesangeran Prawoto adalah tempat peristirahatan di Gunung Prawoto yang dibuat mirip keraton. Sang Sultan sering tinggal di sini jika waktu musim hujan tiba. Adapun jika musim kemarau, Sultan lebih sering tinggal di demak. Pagi itu Sang Sultan sudah tiga kali mengundang pasukan agar segera berangkat. Tetapi selalu batal karena beberapa sebab, seolah ada sesuatu yang tertinggal. Rombongan Joko Tinggil sudah sampai di dekat pesangeran Prawoto. Mereka lalu mencari seekor kerbu yang besar. Setelah mendapat seekor kerbu yang cocok, si kerbu disegara dijejali dengan tanah pemberian kibuyut banyu biru. Seketika kerbu berjingrak-jingrak dan mengamuk, nafasnya tersengal-sengal, matanya memerah, kepalanya menanduk ke kiri kanan. Si kerbu dikertak oleh Joko Tinggil seketika lari menuju pesangeran Prawoto. Di tempat itu si kerbu mengamuk tak karuan. Para mantri negeri demak kaget dan berlarian. Sisi pesangeran hancur diubra-abrik oleh si kerbu. Para prajurit penjaga berusaha menghadang amuan si kerbu. Tetapi mereka tak kuasa. Malah banyak prajurit disundang oleh si kerbu terbental ke kiri kanan. Meski para prajurit demak terkenal tangguh, tapi mereka tak berdaya melawan seekor kerbu. Para bupati mengerahkan pasukannya untuk memberhentung kerbu dengan senjata lembing, paser, dan panah. Si kerbu bergeming. Banyak prajurit akhirnya tewas karena tak sanggup menahan amukan kerbu gila itu. Menjelang suri hari si kerbu lari ke hutan. Namun paginya si kerbu datang lagi dan mengamuk. Tiga hari sudah berlalu, pasukan demak semakin kualan menjaga raja mereka. Pada hari ketiga, Joko Tingkir yang sudah berada di dekat pesangeran berjalan mendekat. Dari dalam panggung pesangeran, Sultan demak melihat dan mengenali Joko Tingkir. Berkata sang sultan kepada salah seorang punggawa. Hei, cepat. Itu bukankah si tingkir? Tak salah lagi, itu pasti dia. Segera panggillah ke sini. Tanyakan apakah dia berani menangkap kerbu gila itu. Kalau dia bisa menyelesaikan si kerbu, semua dosanya aku ampuni. Punggawa yang bernama Kijepat segera melesat menghampiri Joko Tingkir. Kijepat berkata. Nak, engkau mendapat perintah dari sang sultan untuk melawan si kerbu. Kalau engkau bisa menyingkirkan kerbu itu, semua dosamu akan diampuni. Kijepat kembali melapor kepada Sultan bahwa Joko Tingkir sanggup melawan si kerbu. Sang sultan segera memerintahkan agar para prajurit menabuh munggang. Di sebelah timur, Kipatih Wonosalam memimpin kolp prajurit menabuh kodok murek. Suara gamlan bergemuruh memenuhi angkasa. Di sebelah barat, kolp para bupati menabuh kendang. Mendengar suara tetapuan, amuan si kerbu semakin menjadi-jadi. Joko Tingkir segera maju menghadang. Si kerbu merasa tertantang. Seketika menerjang. Joko Tingkir waspada. Tandu kerbu dipegang lalu dilempar setinggi dua tombak. Si kerbu jatuh berdebam ke tanah. Si kerbu bangun lagi dan kembali menerjang. Dengan enteng, Joko Tingkir menahan kepala kerbu dan memutarnya layaknya mainan. Pertarungan berubah menjadi pertunjukan yang seru. Para prajurit bersurak-surai seolah mendapat tontonan. Sampai beberapa saat, Joko Tingkir masih kokoh memegang tanduk kerbu. Si kerbu tak dapat lagi bergerak leluasa karena kalah kuat. Tiba-tiba tangan kiri Joko Tingkir meraih ikor kerbu dan menariknya. Seketika buntut kerbu jebol. Si kerbu melompat dan tanah dari banyu biru keluar dari mulutnya. Si kerbu mati di tempat. Sang Sultan sangat bersuka cita melihat keperwiraan putra angkatnya yang tak berkurang sedikitpun. Bahkan kini terlihat lebih berkasa. Titah Sang Sultan, kedudukan perwira Joko Tingkir dikembalikan seperti sedia kalah. Sang Sultan kemudian membawa Joko Tingkir bersama teman-temannya ke demak. Sesampai di temak, Sang Sultan mengumumkan akan berangkat ke Cirepun untuk memohon kepada ulama agung Sheikh Maloyo agar berkenan menetap di temak. Sang Sheikh walau sering berkunjung ke temak tetapi tidak tinggal di temak. Beliau lebih sering tinggal di Cirepun, di sebuah dukuh bernama Kalijoko. Oleh karena itu, Sang Sultan hendak memohon agar Sheikh Maloyo sudi tinggal di temak. Sultan Trengguno ingin Sang Guru dapat selalu menungguinya memerintah negeri. Keperangkatan Sultan temak ke Cirepun dikawal oleh 20 ribu prajurit. Akhirnya, Sang Guru Kanjeng Sunan Kalijoko berkenan menetap di temak. Desa yang dipilih sebagai tempat tinggal adalah Katilangu. Di desa Katilangu itulah Sheikh Maloyo kemudian mengajarkan agama kepada penduduk sekitar. Alkisah keberhasilan Joko Tingkir menjadi prajurit Wirotam Tomo mengusik ketenangan Ki Ageng Silo. Ki Ageng yang dalam hati juga menginginkan kehidupan mulia sebagai kesatria ingin melamar menjadi tamtomo negeri demak. Melalui jalan itu, cita-citanya akan lebih mudah tercapai. Apalagi Ki Ageng tak kurang dalam ilmu dan keperwiraan. Ki Ageng pun berangkat ke Kota Demak untuk mendaptar sebagai prajurit. Sebagai ujian masuk, Ki Ageng Silo diadu melawan Banteng. Si Banteng dipukul kepalanya oleh Ki Ageng Silo. Seketika hancur, darah menyembur dari kepala si Banteng. Ketika melihat darah, Ki Ageng memalingkan muka dan menghindar. Sultan melihat perilaku Ki Ageng Silo tersebut. Mengapa Angku memalingkan muka dan menghindar? Tanya Sultan. Ki Ageng Silo menjawab. Agar tidak terkena percikan darah Banteng. Sultan sangat marah mendengar alasan Ki Ageng Silo. Seketika Sultan memerintahkan agar mendiskualifikasi Ki Ageng Silo. Jangan diterima. Hatinya kecil meski kemampuannya sangat tinggi. Melihat darah saja menghindar. Perintah Sultan tegas. Ki Ageng Silo marah dan kembali ke Dukuh Silo. Sesampil di rumah lalu mengumpulkan para kerbatnat dan menyempersanjatai mereka. Terkumpul kurang lebih 600 orang bersenjata. Mereka kemudian bersiap hendak menyerang kota Temak. Sementara itu di Temak, Patih Wono Salam telah mendengar berita kedatangan pasukan dari Silo. Berkata Patih Wono Salam, Patuka, putra Tuan dari Silo datang hendak menyerang keraton. Sultan tersenyum dan berkata, Biarlah, karena ayahnya masih sepupu denganku. Sebagai sesama waris Semojo Pahit, dia berhak ikut memiliki tanah Jawa. Patih Wono Salam segera mengundang para bupati agar menghadang kedatangan Ki Ageng Silo. Jangan sampai masuk ke istana. 400 prajurit penjaga di Bangsal Pangapit dan Nurah Tamtom Ratin Jogon Tinggir semua diikat dan tetap harus berada di dekat Sultan. Sultan Temak lalu turun ke Bangsal Pangapit dengan membawa busur panah dengan diiringi dua pelayan saja. Mata panah dibuat pejal sehingga tak akan membunuh. Maksud Sultan hanya untuk membuat kapok Ki Ageng Silo. Sultan ingat bahwa Ki Ageng Silo masih keponakan sendiri. Sebagai Sultan harus sabar menghadapi kerabat yang berulah. Tidak lama kemudian, pasukan Silo datang. Ketika mendapati kota dalam keadaan sepi, Ki Ageng menuju alun-alun. Pasukan Ki Ageng hanya 100 orang berkuda dan sisanya berjalan darat. Ketika Ki Ageng Silo sampai di bawah pohon beringin kurung, Sultan segera membidik kepala kuda Ki Ageng dengan panah. Si kuda kaget dan melompat tinggi-tinggi dan merontak-rontak. Para prajurit mengikut Ki Ageng kebingungan karena si kuda terus menerjang tak karuan. Akhirnya mereka berlayan keluar alun-alun dengan meninggalkan banyak senjata. Pateh Huno Salam dan para bupati segera melepas ikatan para prajurit tamtomo. Sultan pun berkata sambil tertawa. Benarkan kataku, si bocah Silo itu tipis hatinya. Dia tak akan bisa menjadi raja. Namun siapa tahu anak cucunya kelak dapat mewarisi tanah Jawa. Kalau sekarang, aku pastikan dia tak akan mampu.